Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa dan masih terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Nasdem Tower siang hari ini. Yang tadi kedatangan petinggi Partai Demokrat di Nasdem Tower kurang lebih pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Dan tadi dikatakan oleh Wasek Jen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, para petinggi Partai Demokrat ini diterima di lantai 22 Nasdem Tower dan tidak ada perbedaan begitu dengan pertemuan dengan PKS kemarin tanggal 22 Juni 2022. Beberapa hal lain yang disampaikan oleh Hermawi Taslim adalah pertemuan Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan. Dan juga ini adalah ketiga kalinya kedatangan Partai Demokrat di Nasdem Tower yang pertama adalah di bulan Maret 2022, kemudian yang kedua adalah pada tanggal 5 Juni 2022 dan yang ketiga adalah hari ini 23 Juni 2022. Dikatakan juga bahwa pertemuan ini tidak akan ada keputusan apa-apa begitu baik itu untuk nama bakal calon presiden atau bahkan untuk menjalin kerjasama atau koalisi. Tetapi yang lebih difokuskan untuk pertemuan saat ini adalah untuk mencari kesamaan visi dan misi atau bahasa lainnya adalah mengklikkan begitu ya, satu sama lain antar partai. Dan yang disampaikan juga adalah bagaimana mengawal keberlangsungan dan keberlanjutan dari program kerja Presiden Joko Widodo selama dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Hermawi Taslim, Wasek Jen Partai Nasdem, Partai Nasdem ini tidak ingin pekerjaan pemerintah berikutnya dimulai dari nol begitu, tetapi melanjutkan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Setidaknya itu yang menjadi poin-poin tadi dari wawancara antara Cecilia Sinabariba dengan Wasek Jen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Terima kasih.